Halo teman-teman, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di Youtube channelnya UDFresh Di video kali ini, aku buat settingan yang agak beda Jadi kali ini kita masuk di podcast UDFresh Settingannya beda kenapa? Karena aku buat video ini dengan kamera yang di sebelah sini sama di kamera yang di sebelah atas sini Agak beda dari yang biasanya Karena aku lagi coba-coba aja mana yang paling bagus dan mana yang paling enak nanti kalian lihat dan kalian denger Dan kebetulan aku juga baru nyobain alat baru Jadi aku kemarin sempat beli ini, Yamaha AG Zerosang Mark II Ini apa ya namanya? Atau audio interface Jadi aku bisa sambil jalanin lagu di iPad sambil kayak gini Masukin suaraku juga dari mic Terus masuk ke kamera yang di situ Jadi ini lagunya dari iPad ya Jadi langsung bisa sambil ngasih lagu background di belakang dari suara ini langsung gitu Dan aku bisa kecilin dan besarin dari suaranya dari iPad sini Oke kayak gitu temen-temen Nah sebenernya kalau misalkan kayak gini aku juga bikin Pengennya sih nanti bikin live streaming gitu Biar temen-temen juga Kalau pengen Misalkan nih Kaiwa bahasa Jepang langsung sama aku Bisa pakai setup yang kayak gini Jadi lebih santai untuk ngungkapin Apa ya? Buat ngomong bareng sama aku gitu Jadi temen-temen tungguin aja nanti Gimana kita bisa Sambil belajar langsung bahasa Jepangnya dengan Kaiwa gitu Jadi Tunggu di hari yang Sebenernya aku sambil nyoba-nyoba Karena aku juga belum tau gimana caranya sambil belajar gitu kan Gimana setting-settingnya Ini kemarin baru bisa Ternyata sambil dengerin musik dari background sambil ngomong gitu Dan langsung kerekam di video gitu Langsung Ternyata lumayan berguna juga Dan pencetuan aku bisa beli ini Kemarin lumayan murah karena Pas lagi ada diskon dari Amazon Golden Week Sale Oke kali ini aku mau bahas satu tema Dimana aku mau memperkenalkan Apa namanya Satu selayanan dari Amazon Yang gak hanya beli bareng dari Amazon doang sebenernya Aku juga Kadang nonton dari Amazon Prime Video Nonton dari video Terus aku baca Kindle Baca buku-buku atau novel Dari Tapi bahasa Jepang ya semuanya Karena Untuk Kindle ini kebanyakan Pake bahasa Jepang Dan Aku baru Bulan yang lalu aku nyobain Audible namanya Audible ini adalah Buku Yang dibacain gitu Jadi dalam bentuk Audiobook Dan Aku sangat-sangat Senang banget Dengan Audible ini Karena Buku-buku yang di Audible ini banyak banget Dan Ternyata Apa ya Bisa sambil ngelatih kita Dalam mendengar bahasa Jepang gitu Maksudnya Kalau kita udah ngerti Mungkin selevel N2 gitu Sudah ngerti Bahasa-bahasa yang Tidak hanya dalam keseharian Tapi juga Tapi juga dalam Apa ya Bahasa bisnis Atau bahasa di Sengmong Yogo Namanya Kalau Sengmong Yogo itu Maksudnya Bahasa-bahasa yang udah Khas atau Apa ya Udah ahlinya Yang Gak semua orang tau gitu Kita bisa Paham sedikit Dari situ kita Bisa sambil Belajar Hal-hal yang baru Kayak kita Misalkan Misalkan Pengen Belajar tentang Sistem Keuangan di Jepang Atau Sistem Nanking Di Jepang Itu semuanya ada di Audible Buku-bukunya banyak banget Yang bahas tentang Seperti itu Karena Kan kita kan Dari orang asing Dan gak tau tentang Sistem Di Jepang Disitu banyak dibahas Dan Ternyata Seru banget Setiap ada yang Pengen aku cari Misalkan aku pengen Belajar investasi Melalui Sumetate Nisa Misalkan Atau Yang bakalan baru Bakalan datang itu Di tahun 2024 Ada asing Nisa Jadi aku Juga dengerin Dari buku itu Juga Ada tentang Yang Membahas tentang Peraturan Dan sistem Atau Apa ya Cara Apa ya Cara Meng Hasilkan Keuntungan Dari Sing Nisa Kayak gitu Macem-macem Dan ini kebetulan Aku udah Satu bulanan Ini pake Yang Gratis dulu Karena Ada Campaign Untuk Satu bulan Gratis Sebenernya ada Kadang-kadang Dua bulan Gratis gitu Cuman Kebetulan aku kemarin Dapetnya yang Satu bulan Gratis Namun Setelah Satu bulan Selesai Nanti bakalan Perbulannya Kita bakalan Disuruh bayar 1500 Cukup lumayan Mahal Tapi Memang worth it Sama Apa yang kita Dapet Disitu juga Sebenernya ada Buku-buku yang Gak hanya dari Bahasa Jepang doang Ada bahasa Inggris juga Kayak Misalkan Buku-buku luar Dari Rich Dad Poor Dad Yang dari Robert Kiyosaki Itu juga Ada yang Versi bahasa Inggrisnya Bisa kalian denger Kalau misalkan Gak lebih Suka dengerin Pake bahasa Inggris Kalian bisa cari Yang buku Bahasa Inggrisnya Nanti Kalian bisa dengerin Versi bahasa Inggrisnya Nah Ini Aku saranin Banget Untuk temen-temen Yang mungkin Udah Level Bahasa Jepangnya Udah N2 ke atas Dan pengen Lebih belajar Hal-hal Yang menarik Yang gak hanya Tentang bahasa Jepang Tapi Hal-hal Yang pengen Kalian temuin Di Jepang Misalkan Kalian penasaran Gimana cara Mendidik anak Banyak banget Buku-buku yang Tentang mendidik Anak Di Jepang Itu Dan ratingnya Bagus banget Kalian bisa dengerin Disitu Dan Apa sih Keuntungannya Kalau kita Itu bisa Setidaknya Baca buku Atau Mendengar Buku Oh ya Ini sedikit cerita Dari aku juga Kalau misalkan Aku tuh Pengen sih sebenernya Baca buku gitu Pake buku yang Kertas gitu Cuman Aku gak bisa Duduk diam Baca gitu Sampai Berjam-jam Atau mungkin Istilahnya Cuman 30 menit aja Aku pasti udah Ngantuk banget Karena Aku gak bisa Konsen Selama itu Dengan hanya Melihat Apa ya Huruf Aku Aku Belum bisa Konsen Seperti itu Dan aku Lebih suka Dengerin Dengerin Sambil Misalkan Jalan kaki Atau Misalkan Sambil Ngerjain Sesuatu yang Lain Dengan Seperti itu Aku lebih Gampang Karena aku Juga Gak punya Waktu Dalam sehari Untuk Misalkan Duduk diam Untuk Baca buku Jadi Ini sangat Bermanfaat Untuk temen-temen Yang gak punya Waktu Tapi pengen Belajar sesuatu Kemudian Juga pengen Belajar Memahami Dalam Bahasa Jepang Itu Bisa kalian Manfaatin Audible ini juga Dan Tadi aku Mau lanjutin Apa sih Manfaatnya Kalau kita Itu Sering-sering Baca buku Atau dengerin Buku gitu ya Manfaatnya Kalian bisa Menghemat Waktu Belajar kalian Jadi misalkan Kalau Ada satu Buku yang Ditulis-ulis Penulis Itu Dengan Jangka waktu Nulis buku Satu buku itu Lima tahun Misalnya Jadi kalian bisa Menghemat Waktu lima tahun Hanya dengan Membaca Satu buku itu Dan Itu pun Lima tahun Plus Pengalaman Pribadi Dari pembaca itu Jadi karena Buku ini memang Karya dari Pembaca Ah sorry Dari penulis Dan penulis itu Menuangkan segala Pikiran yang Dan pengalaman Selama hidup dia Dalam buku itu Jadi kita Seakan-akan Membedah Otak Atau isi Dari Kepalanya Si penulis Jadi kita Belajar banyak Dari si dia Dari penulisnya Dan aku Lumayan terkejut Juga Padahal aku Selama ini Gak pernah Dalam satu bulan Satu buku itu Gak bisa selesai Aku pernah Berapa kali ke Kebetulan rumahku itu Dekat sama Perpustakaan Kota Jalan kaki Paling cuman Gak sampai lima menit Nah Di perpustakaan itu Bisa Pinjem Satu Dua minggu itu Sampai Enam buku Maksimal Dan aku sering tuh Pinjem Buku Karena Aku pengen baca ini Pinjem doang Terus aku taruh disini Sempat Buka-buka doang Sekali Udah Gak pernah Sampai selesai Baca semuanya Jadi Mau tainai Jadi aku gak bisa Ngatur waktu Untuk bisa baca bukunya Makanya aku Bingung juga Akhirnya ketemunya Dengan audible ini Dan Puji Tuhan Bisa pakai audible Dan Aku dalam satu minggu Bayangin ya Dalam satu minggu itu Bisa Habisin Dengerin buku itu Dua Atau Bahkan sampai Empat buku Dan aku Hampir Satu bulan ini Udah Lebih dari Sepuluh buku Yang udah aku Dengerin ya Dan ada bahkan Satu buku Yang aku ulangin Dengerin Dua kali Sebanyak dua kali Karena aku Penasaran dengan Isinya Dan aku belum Ngeh gitu Makanya aku ulangin lagi Untuk dengerin Bukunya Kalau kalian Pengen lihat Nanti Beberapa bukunya Sample nya Aku liatin di Video ini Nanti kalian bisa Lihat Yang udah aku dengerin Buku-buku yang udah Aku dengerin Dan Kebanyakan sih Buku-buku tentang bisnis Terus sama Jiko Kehatsu Atau Apa ya Untuk Mengembangkan Kepribadian gitu Itu yang sering aku denger Karena menarik Dalam dunia pekerjaan Di Jepang juga Kayaknya sangat-sangat Apa namanya Bermanfaat banget Gitu Ini Sharing kali ini Semoga bermanfaat Teman-teman Mungkin Yang Masih Belajar Bahasa Jepang Dari Step yang Awal Gak masalah Masih Banyak waktu Kalian Belajar sedikit demi sedikit Gak masalah Dan Jangan Patah semangat Karena Sebenernya Kalau kalian mau cari Ilmu itu Dimana Dimanapun ada Dan Kalian pasti ketemu Hal-hal yang Kalian pengen Tau Tinggal kalian aja Yang pengen Tau Pengen apa gitu Jadi Semangat untuk Belajarnya Dan Jangan lupa Untuk Tetap dengerin podcast ini Jadi podcast ini Aku Buat Setiap minggu Di Hari Rabu Uploadnya Jadi aku upload Di hari Rabu Dan Jam 8 Pagi Tungguin terus Video berikutnya Jangan lupa Untuk subscribe Like Comment Kalau misalnya Kalian ada yang Pengen ditanyain Dan sharing Ke teman-teman Kalian semuanya Sampai jumpa Di video berikutnya Oh iya Aku bisa Ini Ada sedikit Satu Fungsi Dari Audio interface ini Ada revamp Namanya Jadi Kayak gini nih Kalau revamp Tema untuk hari ini adalah Kita bakalan bahas Audible dari Amazon Kayak gitu Tadi Aku pasang Revamp Jadi Kayak Apa namanya Lebih seru gitu Buat main-main Doang sih Oke thank you Udah dengerin podcast Kali ini Dan sampai jumpa di Podcast berikutnya Bye-bye Bye-bye teman-teman Bye-bye teman-teman Sampai jumpa di